selamat menikmati Pertama-tama, sudah tahukah kalian tentang Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia? Ya, Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia adalah sebuah periode dalam perkembangan seni rupa Indonesia, sekaligus gerakan yang muncul dari keinginan para seniman muda saat itu untuk mengekspresikan kebebasan mereka dalam berkarya dan bereksperimen. Mereka ingin lebih bebas berkarya dan melepaskan diri dari segala ikatan baku atau pakem yang ada dalam seni rupa. Gerakan ini didukung oleh aktivis mahasiswa seni di Bandung dan Yogyakarta, serta bertahan selama 14 tahun. Gerakan ini tercetus pada bulan Agustus 1975 dan bubar pada tahun 1989 sebelum digantikan oleh seni rupa kontemporer Indonesia. Gerakan ini lahir dari peristiwa Desember Hitam pada akhir tahun 1974 ketika para seniman muda dan mahasiswa saat itu memprotes soal pengutamaan gaya abstrak dekoratif sebagai syarat lukisan yang baik. Selain itu mereka juga merasakan terdiskreditkan oleh para dewan juri yang menilai karya-karya yang dipamerkan dan para dewan juri mengkritik keluarnya para seniman muda dari pakem-pakem yang saat itu masih diperlakukan sehingga mereka merasa terkekang. Para seniman muda ini kemudian memperjuangkan keinginan mereka untuk membebaskan diri dari ikatan baku tersebut dan ingin menciptakan gebrakan baru karena saat itu seni rupa masih sebatas lukis, gambar, dan patung. Menurut Jim Supangkat, para seniman muda ini menandatangani Desember Hitam bukan karena tidak dimenangkan oleh dewan juri tetapi karena adanya kemandikan dalam seni lukis Indonesia karena dideploitisasi serta bisa menghambat perkembangan seni lukis Indonesia. Terima kasih. Seniman-seniman yang lahir dari gerakan seni rupa baru antara lain Nama-nama lainnya ada Nama-nama seniman tersebut adalah nama-nama besar yang lahir dari gerakan seni rupa baru dan masih aktif berkarya hingga kini Para seniman gerakan seni rupa baru menggelar pameran perdana mereka pada tanggal 2 sampai 7 Agustus 1975 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran yang menjadi awal pembentukan gerakan seni rupa baru ini menampilkan keanekaragaman karya yang tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Meskipun pameran ini sulit diterima oleh banyak orang dan juga dicemua oleh sejumlah kritikus, pengaruhnya terhadap seniman-seniman muda dan mahasiswa seni rupa tidak pernah pudar. Pameran tersebut diselanggarakan karena keinginan untuk berkomunikasi. Pameran kedua DSRB diselanggarakan di Bandung pada tanggal 11 sampai 16 April 1977 dan di Yogyakarta pada akhir tahun 1977. Pameran bertajuk Apa itu identitas? Menyelipkan kritik terhadap institusi formal yang dianggap membatasi identitas seni rupa Indonesia. Pameran ini juga berangkat dari statisnya perkembangan seni rupa modern Indonesia, menurunnya kreativitas, serta pernyataan bahwa dekorativisme bukan refleksi yang sesungguhnya dari seni rupa Indonesia era 1970-an ke atas. Memasuki era 1980-an, tema pameran dari DSRB sempat mengangkat isu tentang AIDS. Ini dimotivasi oleh undangan dari Panitia Pameran Seni Rupa Eksperimental ARX atau Australian and Regions Artists' Exchange. Pada tahun 1987, DSRB menyelanggarakan pameran terakhir sekaligus terbesar mereka, yakni Pasaraya Dunia Fantasi. Pasaraya Dunia Fantasi adalah puncak dari perjalanan gerakan seni rupa baru Indonesia yang diselanggarakan pada tahun 1987 pada bulan Juni. Dua tahun sebelum gerakan ini bubar, Pasaraya Dunia Fantasi tercetus dari hasil penyempurnaan pemikiran para seniman GSRB dalam manifesto GSRB 1987. Manifesto GSRB 1987 ini berisi bergerak dan arah yang akan dituju oleh para tokoh-tokoh muda tersebut untuk mendobrak ketertutupan karya seni. Egoisme, elitisme, dan mitos tentang seni yang bermula dari keterlanjuran di babat, seni rupa harus lebih menyuarakan lingkungannya dan masyarakatnya. Terima kasih. Seniman melalui karyanya berfungsi sebagai alat untuk mengamplifikasi segala kemungkinan dan perkembangan yang ada. Hal ini terlihat dari karya-karya yang dipamerkan pada pameran seni rupa baru proyek Pasaraya Dunia Fantasi. Kebanyakan jenis karya yang dipamerkan mempunyai intensi untuk keluar dari jalur yang sudah ada, menciptakan jalur sendiri, dan melawan jalur yang lama. Melalui manifesto GSRB, telah mengembalikan semangat bermain seniman, serta berusaha mencari pola pendekatan yang lain dalam berkarya, mencoba mengangkat masalah sebisanya tanpa mengubah substansinya. Ini adalah contoh karya dari salah seorang seniman GSRB, yaitu Hardy. Dan ini adalah contoh karya dari Siti Adiati. Dan karya ini merupakan contoh karya-karya pertama dari GSRB pada tahun 1975. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Jim Supangkat, salah seorang seniman dan kurator dari GSRB. Pada tahun 70-an, gerakan senyum lupa baru berpameran juga di tim, itu sebagian besar karya-karyanya berbentuk instalasi. Nah, cuma istilah instalasi itu belum dikenal ketika itu. Nah, di masa sekarang, perkembangan ini yang terus menjadi sampai ke perkembangan 80-an ini. Nah, waktu dia sampai ke dalam perkembangan 80-an ini, istilah instalasi itu sudah mulai populer. Jadi, itu saja yang dipakai untuk penamaran. Nah, ini tujuan saya ingin menggabungkan antara pikiran seniman dengan sedikitnya pikiran kedokteran. Yang dimana menjadi kegelisahan dokter adalah memberikan kegelisahan bangsa. Kemudian juga bagaimana saya cara mengungkap itu untuk memberikan apresiasi. Tidak semuanya sosial yang lain, tapi saya mengembangkan kedokteran. Pada konsepnya, ini tiga baris kalimat. Esensi kesenian adalah kemerdekaan. Esensi kesenian adalah hakazazi manusia. Esensi kesenian adalah hakazazi untuk kemerdekaan. Nah, yang saya harapkan di sini, pengunjung itu saya tidak banyak pakai kata-kata. Tidak perlu gambar itu seribu kata. Jadi, pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana hidup praktis misalkan. Itu saya beda sementara itu tadi. Dan itu juga menyenangkan. Selain saya merasa bahwa ide-ide saya ketika tidak ada kretensi di dalam kepala saya, itu muncul dengan alami. Dan saya menyaksikan itu sesuatu proses di dalam alam, di mana hidup berjalan, di mana kreasi itu berkembang. Jadi, instalasi di sini adalah tidak ini tidak itu, tapi mencari sesuatu dari bentuk ekspresi yang baru. Artinya juga instalasi adalah bentuk semacam rumah. yang kita bisa masuk, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, bahkan kita bisa membau, barangkali di sini tidak ada, atau juga seluruh tubuh kita masuk di dalam karya-karya itu. Jadi, kalau dulu yang memang ada di sini beberapa karya lukis, itu lebih mengandalkan imajinya. kita melihat itu mengandalkan intelektualitas kita untuk mengerti itu. Tetapi untuk karya instalasi, dalam alam itu sangat menyudahkan, karena yang ikut adalah seluruh tubuh kita. Mata kita, peningnya kita, apa namanya, perasaan kita, badan kita, yang sebenarnya masuk di dalam karya itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.